Alhamdulillah Alhamdulillah disana itu ia juga berusaha menjual tanah yang ada rumah dan dua kiosk kiosk tersebut dengan harga 900 juta namun belum berhasil untuk meng matsi seluruh hutangnya karena sulit menjual tanah dan penghuni tersebut bot well, saya menawarkan keduduk untuk membeli dua kiosk yang dimilikkannya tersebut seharga 180 juta untuk menyelesaikan hutang kartu kredit sebab hutang kartu kredit tersebut tidak bisa i дев jail dan tidak ada lagi dari anaknya yang bisa membayarnya Pertanyaan saya, bolehkah saya membeli dua kios milik pipi saya tersebut agar ia bisa lepas dari hutang kartu kredit itu Satu kios ini masih termasuk dalam tanah yang menjadi jaminan hutang di BRI atau di bank Yang dalam tanggungan anaknya yang katanya selesai cicilan yang dalam 10 tahun Terima kasih kepada Saudara Muhammad Arif atas kebersemangannya Semoga Allah SWT menambahkan taufiq hidayah kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada Dari pertanyaan yang telah Anda utarakan, nampak dengan jelas bahwa yang tergadaikan di perbankan itu adalah tanahnya saja Adapun bangunannya tidak tergadaikan Sehingga dalam kasus macam ini, Anda boleh membeli dua kios tersebut untuk kemudian nanti digunakan membayar hutang bibi Anda Namun yang perlu Anda waspadahi, karena tanahnya statusnya tergadaikan bisa jadi suatu saat bibi Anda Walaupun kini ada anaknya yang membantu melunasi cicilan bang tersebut Belum tentu dia kemudian berhasil melunasinya Sehingga tanah itu bisa jadi suatu saat akan disita oleh bang, kemudian dilelang Kalau itu sampai terjadi, maka Anda akan kerepotan sendiri dengan status bangunan yang ada di tanah yang bukan milih Anda Karena solusinya akan lebih bijak bila Anda menyewa dua penggunaan atau ruko di atas tanah tersebut selama 10 tahun Sesuai dengan masa cicilan hutang di bang itu Sehingga kalau suatu saat setelah 10 tahun, ternyata bibi Anda gagal bayar sehingga hutangnya macet dan kemudian disita Anda telah selesai dari masa sewa, tidak kehilangan harta Anda Tapi kalau Anda membeli putus, kemudian ternyata tanahnya disita, maka Anda tidak lagi bisa mengklaim Karena bangunan Anda berdiri di atas tanah yang bukan milih Anda Ini akan menimbulkan permasalahan baru Karena itu saran saya, kalau memang Anda ingin membeli, akan lebih bijak bila Anda menebus hutang itu di bank Kemudian Anda membeli ruko tersebut Atau minimal tanah tersebut terlepas dari gadai Sehingga kemudian Anda bisa membeli ruko yang ada di atas tanah tersebut Ini tentu akan lebih memudahkan untuk transaksi karena banyak orang yang enggan untuk membeli tanah yang dalam status tergadaikan Akan lebih bijak bila Anda membebaskan atau bibi Anda membebaskan tanah dari status gadai Agar kemudian minat masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan itu meningkat Namun tentu itu juga perlu musyawarah dengan bibi Anda, keluarganya Apakah itu memungkinkan dan bagaimana nanti konsekuensi selanjutnya Wallah ta'ala aman